Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Tunggungan, kayaknya ini device saya mesti saya ini dulu. Karena biasanya kan muncul tuh mau tulis. Ini nggak muncul lagi. Tunggungan, kayaknya ini. Kita masuk sesi ke-14 atau ke-15 ya. Untuk sesi sebelumnya tadi bisa dipelajari secara mandiri ya. Melalui rekaman yang sudah ada di YouTube ya. Semua informasi tentang kelas akan dibagikan di ruang kelas ya. Oke, langsung sudah bergabung kembali. Iya, dicoba ya, panjang. Tadi sih sebenarnya sudah saya restart. Oh iya, sudah bisa. Nah, tunggu saja. Ini sudah bisa. Saya akan buka pertanyaan pertama. Saya coba buka dulu. Ini pertanyaannya. Ada dua file yang panjang kirim ke sini ya. Saya mulai dari file pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama dari Hindi. Perbedaan Hanyu, Hanwen, Trungwen, sama Huawen. Kayaknya saya pernah ya berkali-kali jawab pertanyaan ini ya. Hindi hari ini ikut. Jadi, tadi ada pertanyaan bedanya. Hanyu. Ya, Hanyu. Mana tulis Mandarin ya. Hanyu. Hanyu itu karena kita translate kan bahasa Mandarin. Nah, bahasa Mandarin itu sebenarnya kan China itu banyak banget suku. Bangsanya, teman-teman. Nah, dipakai Hanyu sebagai bahasa nasional mereka. Karena suku Han paling banyak di China. Itu pertama. Yang kedua, apa namanya. Jadi, mereka butuh satu bahasa untuk pemersatu, teman-teman. Nah, jadi Hanyu itu orang paham kalau misalnya Hanyu. Oh, berarti karena dari suku Han. Ya, Hanyu. Dari Hanyu. Tapi nggak apa-apa ya. Jadi, Hanyu itu kita bilang bahasa Mandarin. Nah, kalau misalnya teman-teman bilang dipakai di mana. Itu dipakai, maksudnya orang-orang seluruh dunia belajar bahasa Mandarin. Mereka bilangnya Hanyu itu boleh-boleh. Nah, terus kalau misalnya mau lebih detail gitu ya. Semoga teman-teman jadi makin hafal ya. Karena saya ada jawab pertanyaan ini berkali-kali di kelas juga. Itu adalah bahasa yang diomongkan. Bahasa percakapan. Sehingga saya suka bilang bahwa kalau misalnya conversation, ya, Hui Hua. Hui Hua itu adalah bahasa yang diomongin. Jadi, kita pasti akan bilangnya adalah. Ini saya hapus ya. Jadi, Hanyu. Hanyu. Hui Hua. Kalau teman-teman ketemu materi-materi di luar pun, dia akan tulisnya harusnya Hanyu. Hui Hua. Hanyu. Hui Hua. Hanyu. Jadi, bahwa yu itu adalah lebih ke bahasa omongan. Sehingga dia punya peranan sendiri adalah Hanyu Hui Hua. Jadi, Hui Hua karena bahasa-bahasa yang diomongin. Sehingga kita pakainya Hanyu Hui Hua. Terus, tadi ada satu Han Wen. Ya, kalau nggak salah. Ya, Han Wen. Hanyu sama Han Wen. Kalau misalnya teman-teman bilang, bedanya apa sih? Gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan Han Wen. Wan ini adalah bahasa yang ditulis. Bisa juga bahasa ngomong. Tapi, lebih banyak sih bahasa tulis. Nah, Han Wen agak jarang kedengaran. Dan biasanya kita bilang, Hanyu, kenapa? Karena orang-orang asing, termasuk kita ya, yang belajar bahasa Mandarin, biasanya belajarnya ngomong dulu ya. Banyak kan belajar ngomong dulu. Beda sama orang zaman dulu. Mungkin teman-teman yang dulu pernah belajar. Belajarnya ada nulis, ada nulis surat. Nah, itu mungkin mereka lebih fokusnya ke Wen. Wen itu adalah termasuk filosofi, surat, sejarah, kayak sastra bahasa Mandarin. Nah, itu belajarnya tentang Wen semua. Sastra Mandarin kan mengupas tentang filosofi, sejarah, kenapa tulisannya begitu, dari zaman dinasti apa, seperti itu. Nah, tapi kalau orang-orang yang praktikal mau pakai, biasanya mereka belajarnya Han. Makanya sering banget kita dengarnya Han Yu, dibandingkan Han Wen. Sama-sama Han-nya adalah dari suku Han. Itu pertama ya, perbedaannya. Kalau misalnya yang sering kepakai, ya mungkin karena percakapan kita bakalan dengarnya Han Yu, Hui Hua, percakapan bahasa Mandarin. Nah, terus pertanyaannya lagi, Chung Wen sama Hua Wen. Pokoknya teman-teman cukup ingat, Wen itu adalah bahasa yang ditulis. Contoh, kalau misalnya saya tanya nama teman-teman, nama itu kan ditulis ya, teman-teman ya. Jadi, pasti orang akan nanya, yu Chung Wen Ming Zi ma? Nah, jadi mereka memang punya peranan masing-masing ya. Saya boleh hapus ya. Chung Wen Ming Zi. Jadi, semoga yang ikut sore ini bakalan jadi lebih tahu, oh ya oke, Yu itu memang bahasa percakapan, Wen itu bahasa yang ditulis. Teman-teman boleh screenshot, saya tunggu sebentar. Jujut saya akan tulis Chung Wen. Ya, jadi pertanyaannya ada satu lagi bedanya. Jadi, dia tanya beda Hindi ya. Hindi tanya beda Han Yu. Han Yu apa? Han Wen apa? Gitu ya. Oke, saya boleh clear. Saya tulisin yang namanya Chung Wen. Mungkin teman-teman sering dengar juga Chung Wen. Wen tadi teman-teman tahu, oh ya bahasa tulisan. Nah, makanya sering orang tanya, Nih yu Chung Wen Ming Zi ma? Kamu punya nama Mandarin gak? Ming Zi itu nama. Jarang banget. Hampir tidak pernah. Saya mendengar orang bilang, Han Yu Ming Zi. Mayu. Jadi, Chung Wen Ming Zi. Karena nama itu ditulis ya. Terutama orang China, nama itu sangat penting gitu ya. Dan mereka nulis. Nulis Shufa, kaligrafi. Makanya disebut Chung Wen Ming Zi. Dan Chung Wen. Juga biasanya bahasa-bahasa formal kita bilang Chung Wen. Itu ya. Nah, Chung-nya dari mana? Dari Chungku ada Chung. Ya, Chung Wen. Oke. Terus, satu pertanyaan lagi. Hua Wen. Ya, Kak. Kalau Hua Wen, mungkin teman-teman juga sering dengar. Jadi, hari ini saya kasih paketnya lengkap ya. Hua Wen. Kalau teman-teman tahu Hua. Itu adalah Hua Ren. Hua Ren itu, Ren kan orang ya. Jadi, orang Chinese. Maksudnya orang keturunan Chinese itu Hua Ren. Oke. Nah, sekarang Hua Wen juga artinya bahasa Mandarin. Nah, Hua Wen banyak kan dipakai di negara-negara. Dia artinya sama, teman-teman. Bahasa Mandarin juga. Terus, pakainya di mana? Di daerah-daerah Asia Tenggara. Contoh, Singapura, Malaysia. Mereka rata-rata pakai Hua Wen. Ya, rata-rata pakai Hua Wen. Hua Wen, bahasa yang ditulis. Kalau Hua Yu. Ini satu lagi saya tambahin. Semoga paket hari ini cukup lengkap ya. Jadi, ada orang bilang Hua Wen. Nah, kalau gitu teman-teman bakalan bisa menebak. Kalau Hua Wen berarti bahasa yang diomongin. Jadi, sama-sama bahasa Mandarin. Cuma bisa Hua Yu Hui Hua cocoknya. Jarang si Hua Wen Hui Hua. Adanya Hua Yu Hui Hua. Nah, sekarang mungkin teman-teman tanya. Kenapa Hua, kenapa nggak pakai Han? Han itu, Han Yu itu baru belakangan ini sangat populer ngomongnya Han Yu. Karena orang China sendiri ngomongnya Han Yu. Nah, teman-teman yang Asia Tenggara, terutama Singapura, terus Malaysia, itu mereka pakai Hua. Hua ini. Karena kita adalah orang Chinese ya. Keturunan yang di luar dari negara China. Jadi, pakainya Hua Wen, Hua Yu. Jadi, teman-teman nggak heran ketika ketemu buku, kok dia pakainya Hua Yu Kepen gitu ya. Kalau teman-teman punya anak yang sekolah di internasional, kalau nggak salah ingat, judulnya Hua Yu Kepen. Jadi, ada apa, textbook dari Singapura yang judulnya pakai Hua Yu. Seperti itu ya. Jadi, tidak ada beda teman-teman semua artinya bahasa Mandarin. Tapi kalau tadi saya jelasin detail, bedanya mereka apa sih dari Wen sama Yu. Mungkin teman-teman nanti kalau ke China, atau mungkin punya teman China, mereka bisa bilang, Putung Hua. Pokoknya hari ini saya kasih paket lengkap ya teman-teman ya. Putung Hua. Putung Hua itu sebenarnya kalau diartikan, Putung itu standar. Hua itu adalah omongan kan. Putung Hua artinya bahasa yang umum. Nah, bahasa yang umum itu sebenarnya Putung Hua itu cocoknya buat orang Chinese yang ngomong. Orang China asli. Kenapa? Karena kita sebagai warga negara Indonesia, bahasa umumnya adalah apa? Bahasa Indonesia. Jadi, kita kalau ngomong Putung Hua, maksudnya yang sebenarnya harusnya bahasa Indonesia, bener nggak? Cuma karena ngomongnya Putung Hua dalam bahasa Mandarin, ya diartikan bahasa Mandarin. Jadi, Putung Hua kalau misalnya teman-teman tahu, atau nanti nonton film, ada orang ngomong Putung Hua. Itu sebenarnya karena dia tahu dia sesama orang China, ngomongnya Putung Hua. Karena kita orang China, ya pasti bahasanya ada bahasa standar bahasa Mandarin. Jadi, Putung Hua itu artinya bahasa Mandarin juga. Karena China itu banyak suku bangsa. Jadi, kalau misalnya ada bahasa daerah Shanghai, kalau teman-teman pernah tahu. Terus bahasa daerah Guangdong, bahasa Kantonis, itu beda-beda teman-teman. Kayak kita lah ya, punya bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Batak, dan kita dipersatukan dengan bahasa Indonesia. Nah, kalau China juga sama. Mereka dipersatukan dengan Putung Hua. Jadi, Putung Hua itu bahasa Mandarin juga. Kalau teman-teman nanti dengar, eh kok ngomongnya Putung Hua ya? Laoshu belum pernah ngomong. Nah, itu. Jadi, Putung Hua itu benar-benar cocok hanya untuk orang China-nya asli. Oke, semoga paket lengkap hari ini cukup menjawab perbedaannya. Teman-teman sering bertanya, apa bedanya Han Yu sama Chung Wen? Jadi, kalau teman-teman bilang, Laoshu kalau saya pakainya Han Yu Ming Zi, orang paham nggak? Masih paham sih. Cuman, secara umumnya, maksudnya gaya berbahasa, biasanya orang bilang Chung Wen Ming Zi, nama bahasa Mandarin. Ya,有 Chung Wen Ming Zi mah, punya nama Mandarin nggak? Biasanya orang nama Indonesia. Oke. Saya ke pertanyaan kedua ya. Pernahanya dari Harry, Laoshu,请问, boleh nggak Bandung ditranslate? Bandung, B-A-N-D-O-N-G. Oke, kan sebenarnya lebih mendekati dibandingkan Wan Lung, mohon penjelasannya. Oke, Harry ya. Jadi, terjemahan beberapa kota yang sangat umum, misalnya kayak Sushwe, Surabaya, terus Makassar, apa namanya, Wang Jasi atau Sijiang ya, itu memang dari dulunya mereka punya sebutan itu. Jadi, Wan Lung, terus satu lagi, oh, Jogjakarta, kan maksudnya jauh banget ya, teman-teman ya. Nah, itu sebenarnya mereka udah memang ditranslate dari dulunya orang, orang-orang dulu ya, terutama orang-orang mungkin kayak papa mama kita yang kenal bahasa Mandarin, mereka tahu Jogja, itu Jogja. Walaupun kok jauh banget ya, Jogja gitu ya. Nah, karena memang mereka itu translate berdasarkan mungkin apa namanya, pertama dari sejarah, bisa jadi ya, tapi memang tidak ada penjelasan artikel yang menjelaskan itu. Mereka translate, translate aja, ada berarti, oh yaudah mereka pakai nama ini. Terus, makanya teman-teman lihat, Surabaya kan jauh banget, Sushwe. ya, terus kayak tadi, Jukang, Palembang, jauh ya, kalau mau ditranslate harusnya Palembang gitu ya. Nah, jadi memang ada beberapa kota itu memang dia punya patent gitu ya, tidak bisa, maksudnya kita asal mentranslate. Karena, yang pertama kalau kita asal mentranslate, oh ya pokoknya kita cari bunyi yang mirip, yang ada orang nggak paham, karena yang umumnya orang paham itu. Itu pertama. Yang kedua, kalau menurut perkiraan saya, Wandung, Bandung, kalau teman-teman di sini ada orang Hokkien, kan banyak juga ya, orang Hokkien di Indonesia, yang awalnya mengenal bahasa Mandarin, mungkin kayak nenek moyang kita dari daerah selatan, itu kan bisa menguasain bahasa Hokkien, bahasa Ke. Nah, bahasa Hokkien itu, Bandung, Ban, Ban itu kalau teman-teman tahu ya, Ceban, Noban, itu sebenarnya kan, Iwan, Liangwan, dari situ ya, jadi kalau teman-teman pengen tahu, maksudnya detailnya. Jadi, Wandung, dari situ ya, bisa jadi karena orang yang dulu awalnya mentranslate kota Bandung itu, orang Hokkien. Jadi, semoga penjelasan saya bisa kasih gambaran ke teman-teman bahwa memang ada beberapa kota yang memang patent. Patentnya, saking patentnya, orang Chinanya paham. Wandung itu adalah Bandung. Bandung yang maksudnya pernah ada konferensi KAA, gitu-gitu, mereka paham. Karena memang kota itu patent disebutnya begitu. Seperti itu ya teman-teman. Termasuk, ya jatah. Kalau teman-teman nonton berita China, berita di saluran TV China, mereka bakalan nyebutnya ya jatah. Karena itu secara internasional nyebutnya seperti itu. Jadi, yang saya kasih ke teman-teman, memang saya, dari pengalaman saya, waktu dulu saya bikin berita. Itu satu. Yang kedua, bagi kota-kota yang saya belum pernah bikin di berita, saya cariin teman-teman di Google. Artinya apa? Nggak bisa sembarangan saya, udahlah saya kasih nama ini, gitu ya. Karena gini teman-teman, saya kasih sembarangan nama, nanti teman-teman ngomong ke orang luar, itu mereka nggak paham. Oh, ini apa ya? Tapi kalau di Google ada, biasanya maksudnya mereka udah paham, oh, ini saya tahu daerah kota di Indonesia. Seperti itu ya. Termasuk kemarin ada teman-teman, ada murid juga yang konfirmasi ke saya, bahwa Lumajang itu, kan kita translate-nya benar-benar dari bunyinya. Karena Lumajang itu, selama saya bikin berita juga belum pernah ada. Itu pertama. Yang kedua, saya memang, ya itu saya cross-check Google ya teman-teman. Jadi, saya nggak dewa, gitu ya teman-teman. Maksudnya, yaudah, saya ciptakan sendiri. Nggak bisa juga. Saya tetap mesti harus perhatikan hal-hal seperti itu. Artinya, saya mengkonfirmasi apakah orang China memberikan nama lain, itu saya mesti Google, mesti cari caranya. Nah, Lumajang itu yang saya dapat, memang di-transest sesuai bunyinya. Lumajang. Kalau misalnya teman-teman, kemarin ada yang tanya, ada yang screenshot ke saya ya. Nan Hai Chang. Nah, itu teman-teman, saya pikir mungkin sayangnya nyarinya nggak terlalu total ya. Nggak terlalu totalisme, jadi sehingga ada yang kekurangan. Nah, dari yang teman-teman, ada yang screenshot ke saya. Saya coba cari ya, yang Nan Hai Chang. Itu nggak ada di Google malah. Jadi, kalau misalnya yang teman-teman yang kemarin tanya, bisa ada di sini, nanti boleh ya, chat. Maksudnya, dapat namanya dari mana. Apakah memang daerah sekitar itu memang mengenalnya itu. Cuma kalau saya coba cross-check di Google, kata yang teman-teman tulis itu, nggak keluar gitu. Nan Hai Chang ya. Adanya, Lumajang. Jadi, berdasarkan dari bunyinya. Oke, semoga menjawab ya untuk nama-nama kota. Saya lanjut pertanyaan berikutnya dari Rina Wati. Kalau mau tanya ukuran atau size itu gimana? Tanya ukuran ya. Jadi, misalnya contoh, kalau yang kemarin saya kasih simple. Ini saya boleh clear ya. Misalnya saya kasih simple-nya kan, tanya ukuran besar. Maksudnya lebih besar atau lebih kecil ya. Kemarin di kelas, kayaknya itu hari minggu. Ini pertanyaan dari Sabtu ya. Nah, kalau misalnya kita bilang ta. Ta kan besar ya. Ta tiok. Ta tiok. Ta tiok. Ta. Karena saya tulisnya pakai tab ya. Jadi, sukat. Kesenggol sama tangan sendiri. Ta. Tear. Tear. Biasanya kita boleh tanya, ada yang gedean enggak? Ya, ini bahasa yang memang bakalan bisa dipakai untuk baju, celana, sepatu. Yota tear temah. Kalau misalnya, yang dikasih kegedean, teman-teman bisa ganti. Siow. Kecil. Nah, ini besar. Tear itu sedikit ya. Tear ini partikel memang. Jadi, ada yang gedean dikit enggak? Tear di sini, bahasa Indonesia-nya kita kebetulan punya ya. Ada yang gedean dikit enggak? Nah, mungkin di sini boleh kita bilang, oh, ya ada partikel yang teman-teman bisa, biasa pakai di bahasa Indonesia. Ada yang gedean dikit enggak? Ada yang besar, lebih besar dikit enggak? Atau kalau misalnya yang dikasih kegedean, teman-teman boleh bilang, yu xiao tiar? Ada yang lebih kecil enggak? Itu pertama, cara pertama. Cara kedua, teman-teman boleh tambahin, yu shemme chi chun? Kalau ini pertanyaan terbuka. Yu shemme chi chun? yu shemme itu kan apa? Nah, chi chun ini adalah ukuran. Ini artinya ukuran. Jadi kalau ini pertanyaannya lebih terbuka, artinya, eh ada ukuran apa aja? Yu shemme chi chun? Kan misalnya ada S, M, L atau X, L atau double X, L gitu ya. Jadi, yu shemme chi chun? Ada ukuran apa? Jadi teman-teman boleh pakai dua cara ini. Ada yang gedean enggak? Ada yang kecilan enggak? Atau boleh pakai, ada ukuran berapa? Yu shemme chi chun? Ada ukuran apa saja? gitu maksudnya ya. Oke, semoga kejawab untuk Rinawati. Karena dia pertanyaan, kalau mau tanya ukuran atau size itu gimana? Boleh tanya open question yang kayak tadi ya. Yu shemme chi chun? Lanjut, pertanyaan berikutnya. Heri. Lalu shi chun perbedaan penggunaan her, ken, sama, yu. Bagaimana? Maksudnya boleh saling menggantikan. Cuman saya pernah kasih tahu kayaknya waktu di kelas ya. Her, hernya her dan. Jadi bagi teman-teman yang mungkin belum tahu kata her itu dan. Misalnya, woh he ta, woh he laoshi, woh he ta, saya dan dia. Woh he laoshi, saya dan guru, saya dan laoshi. Her, dia bisa sinonim dengan ken. Sinonim, ken. Jadi, kalau misalnya teman-teman mau bilang, oh, woh he ta, artinya, dan. Bisa. Ken, ini dia bisa artinya dan. Oke. Terus, yu. Kalau yu ini dia lebih bahasa. Ada tiga ya. Woh yu, ha, woh yu ini. Dia lebih bahasa tulisan. Jarang orang dalam ngomongan pakai. Biasanya pakai ke atau ken. Oke. Ini sinonim mereka, sinonim ya. Artinya boleh dipakai, saling menggantikan. Tapi, yang sering bahasa percakapan adalah dua ini. Ke sama ken. Oke. Nah, terus, ken ini, saya boleh tulis di mana ya. Teman-teman, saya kasih waktu. Teman-teman mau screenshot, silakan. Saya boleh hapus yang atas. Teman-teman boleh screenshot. Saya hapus. Karena mau bahas yang berkaitan dengan pen. itu arti pertama, ken artinya dan. Ya, dan. Ken arti kedua. Ken arti kedua adalah ikut. Ini adalah berhubungan dengan kaki, teman-teman. Ya, jadi. berhubungan dengan action, gerak-gerak yang berhubungan dengan kaki. Itu adalah di saatnya ikut. Ken wo lai. Nah, kalau teman-teman dengar istilah ken wo lai. Kayaknya ada lagu ya. Sing ken wo lai. Benar gak? Lagu lama. Nah, kalau teman-teman dengar konteksnya begini, ken wo lai. Ikut saya ke sini yuk. Jadi, misalnya. Teman-teman ke restoran. Nah, terus udah pesan nih buat berempat contoh. Nah, Gu Yuan pasti bilang, oke, cing ken wo lai. Cing ken wo ce piang chou. Misalnya. Cing ken wo ce piang chou. Berarti ken di situ artinya ikut. Jadi, tergantung konteks. Silahkan boleh di screenshot dulu. Silahkan boleh di screenshot. Jadi, bedanya, ken dia punya artinya, arti lain artinya ikut. Jadi, teman-teman kalau, terutama ya, di hotel atau restoran, kan biasanya pelayannya pasti bilang, oke, apa namanya, ikut saya nih, gitu ya. Artinya dia mau ngantering kita. Nah, itu cing ken wo lai. Biasanya pakai cing, lebih sopan. Atau ken wo lai. Ken wo ce piang chou. Juga boleh. Artinya, ikut saya jalan di sebelah sini nih. Ken wo ce piang chou. Oke. Nah, ini saya kasih waktu, teman-teman, screenshot. Saya bacakan pertanyaan berikutnya. Pertanyaan dari Ibu Lani ya. Ibu Lani, orangnya bergema, sampai teman-teman pikir ada error, sampai teman-teman left ya. Ya, itu device-nya bermasalah, dan memang dari pihak service center-nya bilang, masih minimal dua minggu. Dan, saya baru dikabarin sih tadi, katanya udah boleh diambil ya. Jadi, Sabtu sama minggu depan, hari minggu, maksudnya berikutnya sudah bisa ketemu dengan muka saya lagi ya. Teman-teman ya. Oke, saya lanjut pertanyaan berikutnya, dari Weni Angelina. Weni Angelina tanya, Laoshi untuk tahu nada pada saat pelafalan, lihat dari tanda di atasnya ya. Ya, benar. Lihat dari tanda di atasnya. Jadi kan setiap kanyu pingin, setiap pingin itu dia ada tanda-tandanya. Itu artinya, menandakan, oh ini nada berapa. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya, dari Harry. Laoshi, cingwan perbegaan penggunaan He Shi sama Shi He. Ya, oke. He Shi sama Shi He. Oke ya, kayaknya screenshotnya harusnya sudah beres ya. Saya clear. Jadi, antara He Shi sama Shi He. Sama-sama artinya cocok. Jadi, mereka dibalik, tapi artinya sama ya. Cuman penggunaannya aja. He Shi sama Shi He. Jadi, mereka cuman kebalik posisinya, tapi artinya sama-sama, artinya cocok. Ini kalau untuk hari Sabtu, kayaknya juga udah ya, kosa katanya ya. He Shi sama Shi He. Nah, perbedaannya kalau teman-teman lihat di, apa namanya, buku kita, di modul kita, adanya cuman He Shi. He Shi itu dia, belakangnya udah gak ditambahin apa-apa. Jadi, misalnya, ce jian yifu, heng He Shi. Baju ini, sangat cocok. Ce jian yifu, heng He Shi. Jadi, bentuk kalimatnya, gitu ya, bakalan cuman, maksudnya He Shi taruhnya di, belakang titik beres gitu ya. Misalnya, ce jian. ce jian ini adalah kata satuan untuk yifu ya. Heng He Shi. Hengnya sangat ya. Heng He Shi. Cocok. Ce jian yifu, heng He Shi. Baju ini, sangat cocok. Yifu baju ya, heng He Shi. dan itu titik ya. Biasanya kalau yang kayak gini, untuk teman-teman ujian HSK. Kayak ujian Tufel lah, di bahasa Inggris ya. Ce jian yifu, heng, bla bla bla. Nah, teman-teman silahkan pilih yang mana. Pasti harus teman-teman pilih, heng He Shi. Nah, kalau Shi He, Shi He itu, saya tulis di bawah ya, teman-teman. Misalnya, hmm, ce shuang xie, heng Shi He ni. Jadi, shi He itu, dia belakangnya masih bisa ada sesuatu. Terutama, misalnya, cocok sama kamu, cocok sama dia, gitu ya. Jadi, misalnya, ce shuang xie, shuang itu sepasang. Ya, xie itu sepasang. Ce shuang xie, heng Shi He ni. Ya, teman-teman, jangan chat dulu, karena guratan saya bisa terpotong. Bentar ya, teman-teman ya. Heng Shi He ni. Ya, ini terutama mungkin teman-teman bakalan pakai ketika ujian HSK. Jadi, biasanya mengisi kosong gitu ya. Sebentar, saya tulis di bawah. Mengisi kosong, nah, teman-teman boleh pakai tips dan trik dari saya, yaitu, kalau He Shi, dia belakangnya udah titik doang. Kalau Shi He, masih ada embel-embel di belakang. Ya, ce shuang xie, heng Shi He ni. Tapi, bagi teman-teman yang benar-benar belajar basic, kalau ini maksudnya terlalu ini, nggak apa-apa teman-teman dengerin aja ya. Nanti ada suatu usaha teman-teman kalau belajar untuk ujian HSK, mungkin baru bisa lebih paham. Oh ya, Shi He ni. Sama-sama artinya cocok. Cuman dia format kalimatnya aja ya. Jadi, kalau dari saya tipsnya gitu ya. Kalau teman-teman dulu yang mau ujian HSK, panya saya, biasanya saya bilang tipsnya kalau He Shi, belakangnya udah nggak ada apa-apa, tinggal titik. Kalau Shi He, belakangnya masih bisa ditambahin embel-embel. Shi He ni, Shi He ta, Shi He laoshi. Semoga bisa bantu teman-teman menjawab perbedaan Shi He sama O Shi. Oke, silakan di screenshot, saya bacakan pertanyaan berikutnya. Pertanyaan dari Harry ya. Dari Harry, ini orangnya yang sama. Laoshi, cingwan untuk baca Xian Sheng, apakah huruf G-nya bunyi, karena beberapa orang bacanya Xian Sheng? Oke, teman-teman ambil positifnya ya. Saya kalau jawab kayak gini kan jadi sensitif. Jadi teman-teman gini, Xian Sheng, Xian Sheng itu kan mister. Kenapa sensitif? Karena nanti takutnya saya kayak menjelekan orang lain ya. Padahal bukan ya teman-teman ambil positifnya gitu ya. Makanya saya perlu declare dulu ya. Jadi Xian Sheng. Xian Sheng. Kan kalau teman-teman masih ingat, bisa artinya mister, artinya tuan gitu ya, bapak. Misalnya, bapak Tony gitu ya. Tony Xian Sheng. Itu satu. Itu konteks pertama. Konteks kedua adalah yang dulu saya bilang, memperkenalkan suami kita dengan konteks yang sangat sopan. Artinya kita benar-benar meninggikan suami kita. Jadi, kalau teman-teman dengar kalimatnya, Zizhi wo Xian Sheng. Teman-teman sudah pasti paham. Oh ya, ini suami saya. Ketika kita memperkenalkan suami kita ke orang lain. Karena, kalau teman-teman mau tahu, Xian Sheng dulu, itu ada orang-orang yang terpelajar dan terhormat. Kita panggil Xian Sheng. Makanya, kalau teman-teman nonton film Sun Chung Shan, Sun Chung Shan, bahasa Indonesia apa ya? Sun Yashan ya. Nah, itu dia dipanggil Xian Sheng. Dalam arti karena memang dia berpendidikan tinggi. Itu pertama. Nah, untuk Pininnya, baik yang teman-teman belajar yang Taiwan, maupun belajar yang sistem Pinin gitu ya. Itu, S-H-E-N-G. Jadi, memang Xian Sheng. Bunyi G kok. Bunyi G. Terus, kalau misalnya Harry ada dengar orang-orang, maksudnya, kayaknya pas ngomong, G-nya nggak bunyi, ya itu, saya bilang, dalam pronunciation-nya masih kurang tepat. Biasanya karena terpengaruh sama bahasa daerah. Tapi, yang tepatnya, yang secara internasional diakui, yang secara, kita bilang tepat ya, tepat sesuai ucapan bahasa Mandarin ini adalah Xian Sheng. Xian Sheng. Ya, saya ulang ya. Xian Sheng. Jadi, teman-teman yang ikut hari ini, saya minta juga positif ya. karena pertanyaan begitu, saya nggak bermaksud untuk, maksudnya menjelekkan, oh, jadi, pronunsisnya mereka jelek ya? Bukan. Kadang-kadang memang terpengaruh sama logat bahasa daerah. Kayak, papa mama saya, orang Hokkien ya. Orang Hokkien. Jadi, mereka terpengaruh sama bahasa Hokkien. Mereka, Xian Sheng. Nggak pakai G pas baca. Jadi, kenapa saya paham? Ya, karena papa mama saya, mereka bukan yang bisa bahasa Mandarin. Mereka bisa Mandarin karena dari nonton. Jadi, karena pas ditiru, terus terpengaruh sama logat bahasa daerah, sehingga jadinya bacanya Xian Sheng. Xian Sheng. tanpa G. Tapi yang tepatnya untuk teman-teman yang hari ini ikut, adalah pakai G. Xian Sheng. Xian Sheng. Yang bisa artinya Tuan atau Mister. Satu lagi konteksnya bisa artinya suami. Oke, saya lanjut pertanyaan berikutnya. Dari Hindi. Hindi ikut nggak ya? Karena ini dia pertanyaannya ini ya, teman-teman. Saya jawab, nggak masalah. Cuman, saya takutnya ini bakalan lama, terus bakalan juga teman-teman yang benar-benar basic akan bingung. Nggak apa-apa. Ini teman-teman screenshot dulu sebelum saya hapus. Ya, sebelum saya hapus. Jadi, Cezong Sye itu sepasang sepatu ini. Teman-teman, nggak apa-apa ya. Saya nggak tulis artinya semua dalam bahasa Indonesia ya. Nggak apa-apa ya. Teman-teman jadi latihan mendengar. Tapi kalau teman-teman merasa, terutama ini saya sangat memperhatikan. Kalau teman-teman yang punya basic kan, harusnya dengar tuh nggak masalah. Saya nggak tulis artinya juga tidak terlalu masalah. Tapi saya lebih memfasilitasi teman-teman yang mungkin dari basic. Kalau saya tulis begini, dengan ngomong doang, apakah oke. Kalau oke, oke ya. Kalau enggak, saya balik lagi cuma pinin sama saya kasih arti. Karena kalau saya tulis semua versi lengkap. Jadi teman-teman oke nggak? Saya kadang-kadang kasih contoh kalimat, saya nggak tulis lagi arti bahasa Indonesia. Oke. Oke. Ce shong xie artinya sepasang sepatu ini. Ce jian yifu. Ba ju ini. Jian itu kata bilangan untuk baju. Oke. Silahkan di screenshot. Terus saya akan lanjut pertanyaan berikutnya. Kalau sudah di screenshot, saya clear. panjang ini setnya di kunci ya? Ya, langsung saya kunci. Ini sudah dibuka. Tapi nggak apa, langsung kan ada rekamannya. Jadi tidak perlu ditulis. Saya dengerin ulang. Ya, oke. Nah, ini ada satu murid, sebentar, namanya Hindi ya. Hindi, dia tanya perbedaan penggunaan yang ini sama yang ini. Ini memang levelnya sudah di atas basic. Terus biasanya untuk orang yang lebih mengenal. Maksudnya sudah mengenal huruf Mandarin. Terus biasanya untuk orang yang ujian HSK. Jadi teman-teman, apakah saya jelasin? Kalau saya jelasin, saya nggak masalah. Cuma saya berpikir yang basic, apakah akan bingung-bingung atau nggak apa-apa. Kalau nggak apa-apa, saya lanjut. Saya jelasin. Langsung, kalau nggak ini simpan dulu aja. Pertanyaan hari ini, kalau selesai, kalau ada waktu, baru kita jawab ya. Soalnya ini kan pertanyaannya sudah levelnya agak tinggi ya. Ya, betul. Karena ini nanti dia penggunanya banyak ya. Maksudnya, dia sama apa. Oke, saya keep dulu. Kalau hari ini ada waktu, baru kita jawab ya. Boleh, boleh. Saya keep dulu ya. Karena, ya itu, kalau saya lanjutin, bagi yang benar-benar basic banget, belum pernah nge-nama asamandari, bakalan, aduh, ini apa ya? Kok kayaknya rumit banget gitu ya. Takutnya yang kemulaan tak melepuh. Ya, itu justru saya takutnya gitu. Jadi, saya tetap mesti mikirin semuanya. Karena, apa, teman-teman dari berbagai level. Yang ikut sudah mulai berasa belum ya? Mulai dicat ya? Ya, karena udah lumayan. Karena hari ini saya kasih paket lengkap gitu ya. Saya jelasin benar-benar lengkap dari sisi ini, dari sisi itu. Ya, oke. Teman-teman, saya lanjut pertanyaan berikutnya. Itu keep dulu. Nanti kalau ada waktu, saya jelasin. Ya, mungkin bisa buat pengetahuan teman-teman yang mungkin, oh ya, ternyata ujian high style itu, ya, grammar. Terus, sebenarnya ada caranya, ada tips and trick-nya ya. Oke, lanjut. Pertanyaan berikutnya, ya, dari Ibu Lani sama ya. Maaf, laoshi menurut saya lebih baik laoshi yang disut supaya saya bisa lihat bentuk ngulun laoshi ya waktu bicara sisi ya. Ya, karena kita kekurangan satu device ya. Oke, buat minggu depan sudah bisa ketemu lagi. Maksudnya bisa lihat muka saya lagi ya. Oke, lanjut. Yudi Arief. Kalau Jakarta kok sering banget orang bilang ye cheng. Oke, ye cheng. Ye cheng itu gini-gininya gini ya. Ye cheng. Bukan chen ya, tapi cheng. Seperti yang tadi saya jelasin, terpengaruh sama loga daerah. Terutama biasa, apa, kayak saya tahu karena mama-papa saya orang-orang. Ye cheng. Ye cheng itu ada tulisannya nggak? Ye cheng. Cheng ini kota. Teman-teman. Ye itu dari kelapa. Ye cheng dari mana, teman-teman? Dari mungkin dulu Jakarta itu namanya Sunda Kelapa. Kalau teman-teman tahu sejarah Jakarta Sunda Kelapa. Nah, orang dulu nyebutnya Ye cheng. Nah, tapi secara, akhirnya maksudnya secara bahasa Mandarin udah boleh di Indonesia, terus di-publish, dan boleh masuk berita gitu ya. Berita bahasa Mandarin sudah mulai boleh secara nasional. Banyak kan mereka pakainya ya catat. Seperti yang teman-teman terima di modul. Jadi, yang saya kasih ke teman-teman, memang saya sudah cross-check ya. Jadi, mungkin kalau teman-teman pikir, oh, ini ada SNI-nya gitu ya. Nah, seperti itu. Saya memang sudah cross-check kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman bilang Ye cheng, orang paham nggak? Untuk orang sini paham. Artinya dia tahu, oh ya, dulu ngomongnya Ye cheng gitu ya. Terus, ya jata itu sebenarnya dari prasetanya Jakarta. Nah, kalau teman-teman nonton berita China gitu ya, karena kita belajar mau yang sesuatu internasional ya. Nah, kalau misalnya berita China, ya ngomongnya ya jata. Pasti, pasti mereka ngomongnya ya jata. Ya jata, shi ini de shou tu, misalnya ya. Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Jarang pakai Ye cheng. Tapi kalau bahasa omongan, mungkin teman-teman kayak yang di Jakarta gitu ya. Ke glodok, mereka paham. Ye cheng itu artinya Jakarta sebenarnya ya. Oke, saya lihat perlahan berikutnya. Desi Susanti, Laoshi gimana urutan cara belajarnya? Mana lebih dulu? Kinin atau hancu dulu atau bersamaan? Desi semoga ikut juga ya. Sore ini, kalau enggak bisa lihat dari rekaman. Jadi, urutan belajar, sebenarnya teman-teman ya, kalau lebih bagus, kan pertama teman-teman dikenalin kinin. Supaya enggak syok. Tiba-tiba belajar Mandarin, berarti teman-teman benar-benar hafal satu-satu kayak gini. Benar gak? Jadi, menjadi sangat sulit gitu. Nah, justru kinin itu adalah dibikin simple, supaya orang-orang asing, kayak kita, kayak orang barat, itu bisa gampang nih belajar alfabet dulu kayak gini. Nah, kalau teman-teman, kayak saya pernah tahu ya, kalau teman yang belajar sendiri, dan dia cepat banget, biasanya dia mengenal kinin, habis itu dia langsung belajar hancu, huruf Mandarinnya. Huruf Mandarinnya gitu ya. Itu dalam jangka misalnya tiga bulan kemudian. Nah, teman-teman, ya itu, saya sarankan, kalau di kelas kan memang enggak bisa begitu, karena kita pertimbangan ke semua orang ya. Kalau saya langsung ajar dengan hancu, dalam tiga bulan ini, di mana pin in, teman-teman merasa, aduh, sheng tiao masih kurang, terus saya kasih lagi, huruf Mandarin takutnya terlalu berat ya. Jadi, kalau teman-teman belajar sendiri di rumah, merasa bisa dan mampu, silakan, teman-teman boleh lanjut dengan huruf Mandarin. Karena kan setiap modul ada huruf Mandarinnya. Jadi, menurut saya, kalau teman-teman merasa, oke, saya pin in kayaknya oke deh, atau saya mau sejalan aja barengan, silakan teman-teman ketika review di rumah, boleh pin in, dibarengin dengan tulisan huruf Mandarin. Tapi kalau bagi teman-teman yang merasa, aduh, kesulitan ya, saya pin in dulu deh, yaudah, silakan ya. Jadi, justru kurikulum dari new normal, karena memang mau fasilitasi orang-orang yang benar-benar nggak pernah belajar dari basic, sehingga kita bermula dari pin in. Tapi, at the end, sebenarnya teman-teman perlu mengenal namanya huruf Mandarin, atau hanzi, huruf-huruf kayak gini ya. Oke. Jadi, pertanyaannya terjawab ya, desi. Jadi, kalau misalnya desi merasa saya, mampu nih, boleh, silakan lanjut, kin in dan hanzi dua-duanya. ya, tapi kalau merasa, aduh, kesulitan, silakan kin in dulu. Jadi, jangan kasih diri sendiri beban terlalu berat ya. Beban terlalu berat, menurut saya nanti malah teman-teman jadi frustasi. Banyak banget yang surhat sama saya ya, maksudnya dulu belajar frustasi, saking frustasinya kayak merasa bahasa Mandarin sulit. Padahal enggak sebenarnya. Tinggal langkah-langkah cara belajarnya aja ya, teknik belajarnya aja. Oke, saya lanjut. Oh, ini dari Duan atau Tuan ya. Ini saya baca berdasarkan spellingan di list pertanyaan. Jangan lupa beli granul cake-nya ya, yang ada di iklan tadi, supaya lebih konsen belajarnya. Ya, ini enggak apa-apa, saya bacain, karena saya juga berterima kasih pada granul cake yang sudah mensponsori ya, biaya sewa Zoom, sehingga semua murid, semua tungshue men, semua teman-teman bisa tersfasilitasi, kita bisa online Zoom seperti ini tanpa ada batasan waktu ya. Sia-sia. Sia-sia. Saya wakilin ya, semua tungshue, semua murid-murid juga ucapan terima kasih. Jadi saya bacain ya. Tapi kalau teman-teman berminat, silakan hubungin yang jualnya ya. Karena saya enggak jual ya. Oke, silakan. Lanjut pertanyaan berikutnya dari Galaxy S9 ini, kalau bisa ganti nama ya. Karena ini saya enggak enak. Kalau saya baca Galaxy S9 Plus, kayaknya enggak sopan ya. Saya enggak bacain nama orang gitu ya. Nah, teman-teman boleh chat ya namanya siapa atau diganti nama pas online. Papa Tiri, Mama Tiri, Mama dan Papa Angkat. Bahasa Mandarin-nya apa? Papa Tiri. Papa Tiri ya. Jadi, Papa Tiri, oh ya, teman-teman udah paham. Nah, sekarang kita bilang Papa Tiri, Papa, Mama Tiri ya. Kita bahas itu dulu. Cipu. Fu ini adalah Papa. Jadi, kita bilang Ayah Tiri. Terus kalau Cimu, ya, Cimu. Cimu itu, di sini ya. Mama Tiri. Mama. Ya, C. C itu selama Cixi, melanjutkan. ya, jadi, apa namanya, Ayatiri berarti Cipu. Terus Cimu, Mu-nya dari Mucin, Mama. Cimu. Oke. Saya clear yang di atas. Terus Ayah, tadi pertanyaan apa? Ayah angkat sama Ibu angkat ya. itu adalah, teman-teman pernah dengar gak? Kanti. Kanti. Ya, terus, kalau misalnya, apa namanya, Ibu angkat di sini ya. Ibu angkat. Kanma. Mama ada, Mama teman, oh, Kanma. Ini biasa, orang panggil. Kanti, Kanma, Ayah angkat. Ibu angkat. Nah, kalau teman-teman yang nonton film silat, sekalian ya, biar gak bertanya-tanya, kenapa istilahnya beda gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman yang nonton film silat, kita ada, Ibu, Imu. Nah, saya nonton film dulu ya, Yoko ya. Itu kan dia, ada, Ayah angkat, Ibu angkat. Ibu. Ibu itu sama dengan Kanke. Terus Kanma, itu kita bilang Imu. Mu-nya kan dari Mucin, Mama. ya. Oke, saya kasih paket lengkap, jadi teman-teman gak bertanya-tanya, oh, ini pakenya di mana? Jadi, ini biasanya bahasa tulisan. Ya, bahasa tulisan di surat, di artikel. Nah, kalau film, kenapa silat pakai itu? Karena zaman dulu, terus artikelnya, maksudnya skripnya kan ditulisin dulu. Makanya, mereka pakainya Ibu. Ibu. Oke, tapi kalau misalnya, panggilan zaman sekarang, adalah, Kanke, Kanma, Ibu angkat, sama Ayah angkat. Kanke itu Ayah angkat, Kanma itu Ibu angkat. Oke, ya, saya lanjut ya. Pertanyaan berikutnya. ini dari Asun. Sama ya, jangan beli granol cake yang ada di iklan, supaya lebih konsen belajarnya. Oke, teman-teman, saya lanjut. Pertanyaan dari Arla, Arla Fan. Laoshi minta ulang, nanti ngomong yang padang panjang, kalau R-nya apakah tidak begitu ketara? Kalau bagian Tanjung Pinang, terdengar R ada Z-nya. Maaf, Laoshi masih bingung. Arla boleh lihat rekaman, hanya ingin ya. Tapi ini, saya boleh clear? Boleh silakan di screenshot dulu ya. Silakan di screenshot dulu. Ya, saya rasa sudah oke ya. Saya boleh clear. Padang panjang ya. R ini, teman-teman review ya, nggak apa-apa ya, karena ini pertanyaan cuma satu untuk Han Yifin. R ini dibaca, Z, Z, Z. Semoga kedengaran jelas. Jadi, lidah saya diangkat, ditempelin di langit-langit. sehingga teman-teman dengarnya kayak J, makanya orang dulu mungkin teman-teman kalau tahu, Ren, suka orang bacanya J-E-N, Z, karena kesusahan angkat lidah, jadi bacanya jadi begini. Nah, makanya teman-teman dengarnya kan seolah-olah bunyinya kayak J, terutama Arla katanya dengarnya kayak bunyi J. Jadi, patung panjang, Z, 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 R-A-N-G, Z, jadi lidahnya diangkat, ditempelin di langit-langit. Nah, terus tadi, pangkau pinang apa Tanjung Pinang? Oh, Tanjung Pinang. Tanjung Pinang kan begini, pininnya. Kan, rung, pin, lang. Mungkin yang disorot adalah pinang. Ini ya, rung, rung, iya benar. Karena dia, ini, ini A-N-G, ini O-N-G. Jadi, maksudnya pas dengar kan kata dia gabung sama vokal yang berbeda, dengarnya kayaknya seolah-olah berbeda banget. Padahal enggak sih. R-nya tetap bunyinya sama. Lidahnya mesti diangkat, ditempelin di langit-langit. Kalau ini, patung panjang, Z, kalau ini, Tanjung, Tanjung Pinang, Z, 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 A-A. Jadi, teman-teman kalau dengar di rumah dari audio saya, lidah saya diangkat, makanya bisa begitu bunyinya. Cuma karena kadang-kadang kesusahan diangkat lidah seolah-olah jadi dibacanya kayak J, J yang saya tulis ini gitu ya. Padahal bukan. Sebenarnya karena angkat lidah ya. Jadi, bunyi lidahnya diangkat. Oke. Saya lanjut pertanyaan berikutnya. Ini ada saran dari Rito Agus sama Wiriani ya. Katanya teman-teman boleh install In-In Master atau Pleco. Ya, benar teman-teman. Saran dari mereka berdua. Saya rasa sangat membantu ketika teman-teman untuk kelapalan, pronunciation. Jadi, bisa belajar juga sendiri. Oh, ini bunyinya gimana ya? Sering-sering dengar di rumah. Jadi, In-In Master yang saya bilang, teman-teman yang Android, boleh silakan download. In-In Master. Terus Pleco. Kalau Pleco saya nggak download ya. Tapi, bagi beberapa teman katanya oke. Nah, teman-teman boleh download, boleh belajar dari sana. Terutama untuk pronunciation, Pelafalan. Jadi, teman-teman bisa membantulah ketika teman-teman review di rumah. Oke. Pertanyaan berikutnya. Dari Lukas. Lukas Wirawan tanya, kurus untuk hewan bagaimana? Kurus untuk hewan sama dengan show. Jadi, sama. Untuk manusia, untuk hewan, dia sama. Cuman, kadang-kadang mereka tambahin show. Manusia juga orang akan bilang show show. Sama sih. Nggak ada beda. Maksudnya, antara untuk hewan, sama untuk manusia. Untuk kurus, itu kata sifatnya sama ya. Show, show. Show itu kurus, show itu kecil. Oke. Show-nya tadi saya udah tulis. Kalau show ada di modul juga ya, teman-teman ya. Jadi, teman-teman, kalau saya mau cerita show ya sebelum, ya karena kita waktunya sangat nepet ya sebenarnya. Nah, teman-teman, kalau saya cerita show untuk teman-teman ya. Show, show. Show-nya kecil. Ini tulisannya, mandarinnya ya. S-H-O-U, S-H-O-U, S-H-O. Show, show itu kecil, kurus gitu maksudnya. Nah, teman-teman, saya jadi kepikiran, pengen cerita ke teman-teman, karena apa. Teman-teman boleh lihat show, tulisan show ya. Saya kasih keluarin stroke. Nah, ini adalah Ping-Chi-Khe. Ping-Chi-Khe itu artinya berhubungan dengan penyakit. Jadi, kalau penyakit-penyakit, nama penyakit, itu biasanya ada stroke partikelnya ini. Nah, emang show itu berhubungan sama sakit ya. Jadi, gini ya teman-teman ya. Orang China dulu, gitu ya, kalau teman-teman ada ikutin sejarah, ada empat wanita tercantik di China itu, badannya gemuk. Gemuk dan montok ya teman-teman ya. Jadi, makanya lawan kata dari si gemuknya kurus. Nah, kurus itu dinilai orang dulu itu adalah apa artinya? Kurus dan maksudnya ya identik dengan tidak bagus, identik dengan sakit. Makanya dia ada Ping-Chi-Khe. Tapi, beda ya, beda banget. Maksudnya, di zaman sekarang kan orang pengennya kurus, kecil gitu ya. Kebalik. Nah, kalau teman-teman pernah jalan-jalan ke Hangzhou, ke Kuihchou, di China itu ada patung-patung wanita zaman dulu. Itu bentuknya nggak kurus, tapi gendut ya. Karena mereka berpikir gemuk itu adalah rejeki ya. Bagus gitu. Beda sama konsep sekarang yang diiklankan kan diet ya, supaya jadi kurus. Ini cuma tambahan dari saya kalau teman-teman belajar itu apa namanya? Belajar huruf Mandarin. Jadi, Tau Oshou itu ada Ping-Chi-Khe. Jadi, karena dulu diibaratkan kurus itu karena ada sakit. Masih ada lima menit ya, teman-teman ya. Benar ya. Jadi, saya jelasin yang tadi nggak panjang. Jelasin aja ya. Ini pertanyaan sudah selesai. Masih keburuk? Sudah selesai ya? Ya, pertanyaan sih sudah selesai dari dua hari. Boleh deh. Yaudah. Sahabat kelas yang ntar mabuk pegangan aja ya. Jadi, sambil ikutin. Ya. Ya. Pegangan. Oke ya. Ini teman-teman boleh screenshot dulu supaya clear. Saya mau jelasin yang tadi pertanyaan perbedaan penggunaan itu. Sudah ya? Saya clear. Biar saya disini. tapi semoga teman-teman nggak ini ya. Nanti bilang sama panjang. Kayaknya udah meleleh gitu ya. Kita bahas yang ini. Teman-teman yang tahu huruf Mandarin ini tidak asing dan banyak banget pemakaiannya di bahasa Mandarin. begini gitu ya. Teh ini dia jadi kalau simpelnya teman-teman dia artinya dia banyak arti ya. Nanti dia gabung ada sama beberapa kata-kata maksudnya kata benda adjektif kata sifat sama klausal nanti ya. Satu-satu. Ini pertama artinya kepemilikan ya. Kepemilikan. Misalnya contoh what the shoe teh-nya berarti kepemilikan ya. ya teman-teman jangan chat dulu karena saya jelasin yang pertanyaan terakhir dari Hindi ya. What the shoe itu artinya buku saya. Buku punyanya saya. What the shoe buku saya. Okay. What the shoe terus misalnya ini pertama jadi kalau misalnya formatnya adalah somebody atau seseorang ya atau kita bilang subject subject plus teh-nya yang ini plus noun atau benda. Kalau ini format saya kasih biasanya untuk orang-orang atau teman-teman yang mau ujian ISK. Jadi ketemu soal seperti ini biasanya kadang-kadang kan masih bingung tuh huruf Mandarinnya banyak banget dia gak paham. Jadi saya kasih tips kamu ketemu subject ketemu noun pasti pakai te-nya te-in. Itu tips dari saya kalau misalnya orang yang mau ujian ISK. Itu pertama ya kepemilikan. Terus yang kedua kepemilikan yang kedua gitu ya people kedua itu misalnya contoh teman-teman udah sering banget dengar water papa ada nah water papa biasanya kalau udah makin levelnya makin tinggi gitu ya biasanya orang akan bilang wopapa te-nya bisa dihilangkan. Nah teman-teman nanya kapan dihilangkan kapan enggak. Nah saya kasih tipsnya dihilangkan itu kalau hubungannya adalah orang-orang. maksudnya wo sama papa kan orang-orang jadi itu te-nya boleh dihentikan. Misalnya wo te-lau shi wo lau shi shuo semu-suma-suma misalnya ya guru saya. Nah tapi kalau yang te- yang pertama ini te- yang wo te-shu tidak dihilangkan karena ini subjek ini benda jadi enggak bisa. Misalnya wo shu enggak bisa ya tetap harus wo te-shu nah kalau ini kita boleh hilangkan saya bikin dalam kurung ya supaya teman-teman tahu bedanya oh kalau orang dan orang te-nya boleh dihilangkan. Atau wo te papa yaudah lebih biasa ngomong gitu enggak masalah. Saya lebih biasa ngomong wopa pak silahkan. Ada juga orang sampai singkatnya wopa papa saya artinya. Kalau misalnya nonton di film wopa itu papa saya jadi mereka makin singkat makin bagus maksudnya enggak terlalu panjang itu pertama ya kepemilikan. Jadi ini subjek dan noun juga si papa cuman papanya adalah orang kan jadi makanya te-nya boleh dihilangkan. Oke terus yang kedua itu satu jadi kalau teman-teman yang ujian semoga bisa dapat tips ya. Yang kedua adalah kata sifat plus te plus noun contoh contoh misalnya kunyang kunyang teman-teman tahu kunyang itu gadis ya kunyang saya kasih jauh liang te kunyang jauh liang te itu kan cantik jadi kunyang itu nona ini gu ya kunyang itu nona nona yang cantik jadi kata sifat ini menerangkan si nona ini ya jauh liang te kunyang itu penggunaan kedua ya ini penggunaan pertama ini penggunaan kedua jauh liang te kunyang oke nanti banyak contoh misalnya yungkan de haiz anak yang berani cungming de siahar anak kecil yang pintar cungming de tungshue men teman-teman yang pintar cinglau de tungshue men teman-teman kelas saya selalu panggil teman-teman cinglau itu rajin cinglau de tungshue men itu banyak jadi antara kata sifat dengan benda kita akan pakai te yang ini oke lanjut ya silahkan di screenshot dulu saya boleh clear boleh ya karena screenshot sebentar ini masih tahapan yang simple tahapan yang ketiga itu dia jadi gini klausal yang menerangkan menerangkan benda ya terus plus plus benda itu sendiri misalnya contoh ya contoh kalimat yang maksudnya gini pernah denger gini gak mama jodian maite tan kau tan kau ini adalah kue tar mama jodian maite tan kau te nya pakai te yang ini teman-teman mama jodian maite tan kau jadi kue tar yang dibeli oleh mama kemarin jodian kan kemarin maite teman-teman udah dapat ya kalau saya katanya beli bener gak nah jadi kalau misalnya teman-teman mau bikin kalimat ini te nya yang dipakai ini karena mama jodian maite itu adalah kausal yang menerangkan benda ini kue tar nya sifatnya apa gitu maksudnya keterangannya apa ya keterangan yang menerangkan si kue tar ini adalah oh kue tar nya mama kemarin beli gitu ya yang dibeli mama kemarin biasanya bahasa kita kan suka bilang saya suka kue tar yang dibeli mama kemarin nah di bahasa Indonesia kita kita punya ini yang bener gak saya suka jadi ini udah kalimat agak bertingkat subjek si hwan predikat kan baru ini adalah objeknya cuma objeknya dikembangin teman-teman kalau misalnya simpelnya kayak gini saya suka kue tar terus teman-teman tau gak kue tar nya maksudnya siapa yang beli siapa yang bikin dan segala macam enggak kan kalau misalnya saya tambahin teman-teman jadi paham oh kue tar nya yang dibeli mama kemarin yang dibeli mama kemarin jadi klausal yang menerangkan benda itu dan bendanya ditaruh di belakang jadi kalau teman-teman yang belajar translate suka suruh saya cek biasanya rata-rata banyak penyakit di kalimat seperti ini ini namanya kalimat majemuk di bahasa Indonesia jadi biasanya mereka mau translate nya ya itu saya suka kue tar yang dibeli mama kemarin nah itu udah mulai campur aduh ketika nyusun kalimatnya nah caranya adalah ya itu teman-teman masih pilih subjek predikat habis itu objeknya apa nah objeknya ini udah majemuk banget ya mama tanya pake t berasap teman-teman karena ini pelajaran grammar ya bukan pelajaran hui hua ya semoga gak berasap ya satu lagi ya karena pertanyaannya ada dua t cara penggunanya oke teman-teman masih bisa stay karena ada satu t lagi biar saya selesaikan saja bisa ya oke gimana yang lain kita mau lanjut atau mau kita sudahi kelas jangan berasap ya jangan berasa pusing jadi bagi teman-teman yang benar-benar berputu lanjut langsung selesaikan apa yang sudah kita mulai oke ada saya boleh clear silahkan di screenshot dulu kalau saya clear karena kita bahas setelahnya beda ya kalau ini kayak bahas grammar tapi bagi teman-teman yang benar-benar basic jangan pusing ya kita bukan di sini ini karena kebetulan ada teman-teman yang tanya jadi apa namanya saya jawab tapi yang benar-benar basic fokus dulu kayak menghafal kosa kata kalimatnya mau gak mau dihafalin dulu jadi supaya kebiasaan ngomong ya oke saya boleh clear kayaknya banyak yang set berarti udah di screenshot saya clear dulu oke te yang kedua adalah sebenarnya ada satu lagi te tapi saya rasa cukup dulu ya next time ada kesempatan kita bahas satu lagi te yang ini ini kan bentar coret-coret kalau teman-teman ada tau ini dia ada baca lengket jadi satu ya saya gak terlalu suka kalau kalau teman-teman yang belajar grammar nah ini kita ada satu te ini juga bisa baca ti ti artinya tanah tapi dia juga bisa jadi partikel bacanya te nah ini kita gak bahas dulu ya teman-teman kalau nanti ada kesempatan saya bahas jadi ada tiga te dalam grammar bahasa Mandarin dan banyak orang merasa susah tapi enggak sebenarnya kalau teman-teman tau triknya yang kayak tadi saya kasih tau untuk jawab pertanyaan di HSK gampang yang ini ini jauh lebih simple ya teman-teman dia umumnya sebenarnya ada dua yang umumnya dulu yang biasa teman-teman bakal pakai adalah dia adalah menandakan verb verb itu kata kerja plus plus apa namanya sifat coret tapi gak apa-apa ya teman-teman masih kebaca ya sifat atau adjektif misalnya kalau misalnya teman-teman mau bilang ngomong dia berbicara dan bicaranya itu hasilnya jadi kalau mungkin saya gampangin teman-teman biar bisa tau patokannya bicara hasilnya gimana ini SHU bicara hasilnya adalah sangat baik kita pakai te ini jadi verb diikutin dengan kata sifat tengah-tengahnya mesti pakai te yang ini bicaranya sangat baik sure de atau main bola main bola ya kita bilang main ya main bola mainnya sangat bagus ya ta te heng hao ta nya ta chiu de ta ta te heng hao jadi pokoknya ketemu verb dengan kata sifat kita tengahnya pakai te yang ini jadi artinya menandakan oh dia ngomong hasilnya sangat bagus ya oke terus misalnya ngomongnya sangat lancar suo de te heng liu li liu li itu lancar liu li liu li liu li ini lancar fluent ya nah kalau misalnya teman-teman mau bilang udahlah sangat bagus aja boleh atau teman-teman mau bilang oh sangat lancar pokoknya teman-teman kalau ketemu kalimat ada verb dia suruh lengkapi dengan te kalau belakangnya kata sifat sudah pasti pakai te yang ini jadi menandakan hasilnya gimana gitu ya suo de heng hao suo de heng liu li oke nah tambahan dari saya ya teman-teman supaya nanti teman-teman gak bingung kalau dipakai di full kalimat gimana ya full kalimat saya tulis gimana ya saya ngomong dulu ya oke misalnya dia ada bahasa Mandarinnya misalnya ha shuo han yu suo de heng hao jadi kalau misalnya ada kata benda suo nya kata kerja masih diulang jadi misalnya ha shuo han yu suo de heng hao ya saya tulis ya disini aja ya teman-teman ya kalau misalnya full kalimat ya teman-teman ada ngomong ha shuo han yu ini kan ada benda nah terus habis itu suo de heng hao jadi kalau dimasukin ke kalimat artinya dia ngomong bahasa Mandarin ngomongnya sangat bagus ha shuo han yu suo de heng liu li dia ngomong bahasa Mandarin ngomongnya sangat lancar ya jadi han yu itu maksudnya kalau teman-teman ada subjek predikat objek objek ini maksudnya bahasa Mandarin kan objek saya takut salah paham kirain han yu jadi benda gitu ya ini objek maksudnya nah kalau ada objek teman-teman mesti ngulang verbnya sekali lagi ya ha shuo han yu suo de heng hao ha shuo han yu de heng hao gak bisa tetap harus ulang si verbnya tapi kalau ini kan contoh cuma sepenggal kalimat pengguna di kalimat seperti ini ya ha shuo han yu suo de heng hao tapi kalau si saya gak pakai objek berarti gimana nah kalau gak pakai objek berarti ya ha shuo de heng hao langsung aja ha shuo de heng hao jadi gak usah diulang-ulang kalau misalnya cuman ha shuo de heng hao teman-teman tau gak dia ngomongnya apa sangat bagus gak tau cuma bilang dia ngomongnya sangat bagus tapi kalau misalnya ha shuo han yu suo de heng hao itu kalimat lengkap artinya dia ngomong bahasa mandarin ngomongnya dia itu te untuk pemakaian pertama oke oke satu lagi ya biar teman-teman benar-benar puas ya satu lagi te penggunaan te ini kalau teman-teman buat ujian di screenshot dulu sebelum saya clear ya hari ini karena saya gak meeting ya jadi bisa kasih teman-teman tambahan waktu oke boleh ya saya clear te yang kedua dia penggunanya adalah dia agak komplikatif ya jadi teman-teman yang ujian ini tricky lah tricky banget yang kedua itu verb plus te plus tingkat atau level dari si kata benda ini eh kata kerja ini sorry ya contoh hu hu de zhijiao zhijiao hu itu artinya nangis hu de zhijiao nah kalau teman-teman mengolah mengolah maksudnya oke sekarang disuruh lengkapi te yang pakai yang mana ya hu ini kan nangis berarti verb benar gak nangis verb ini saya kelebihan ya apa namanya verb terus zhijiao zhijiao ini artinya terus gininya udah ada ya terus teriak kan terus teriak seolah-olah verb juga benar gak teman-teman nah kalau misalnya ketemu kondisi begini te nya pakai ter ini ya verb sama verb tapi verb yang di belakang ini sebenarnya dia gak bentuk verb ya teman-teman dia ada tingkat level dari verb yang di depan artinya menandakan bahwa dia nangisnya levelnya sampai teriak-teriak kan ada nangisnya cuma keluar air mata ada yang nangisnya ya biasa aja nah kalau ini nangisnya benar-benar kita bilang heboh sampai teriak-teriak nah ini level dari si verb verb yang depan ini penggunaan yang memang agak intermediate level atas kalau yang tadi sebelumnya penggunaan yang verb plus kata sifat itu penggunaan yang biasa yang tadi shuo de hen hao shuo de hen liu li chang de hen hao changnya chang ke misalnya nyanyinya bagus nah itu penggunaan yang hari-hari kalau yang kedua ini levelnya memang agak intermediate tapi kalau buat teman-teman untuk ujian semoga dapat tips dari saya ya oke shisha panjang kayaknya udah ya oke shisha lause ya cukup ya teman-teman apakah masih stay atau mulai berasap terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih